Kita ke berita pertama pemirsa, tawuran antar dua kelompok remaja kembali terjadi di kawasan Johar, Baru Jakarta, Pusat. Aksi lempar batu, petasan, bom Molotov, hingga air keras membuat dua orang warga terluka, serta salah satu rumah warga nyaris terbakar. Dengan membawa berbagai senjata tajam berukuran besar, dua kelompok remaja terlibat aksi saling serang di Jalan Keramat Jaya, Baru Johar, Baru Jakarta, Pusat, Rabu Malam. Di tengah pemukiman padat penduduk, salah satu kelompok remaja terus melancarkan serangannya ke arah lawannya yang berada di pemukiman warga di kawasan Kampung Rawasawah. Beberapa pelaku tawuran bahkan nekat beberapa kali meletuskan petasan ke arah pemukiman warga. Ditemui kamisi yang salah seorang pemilik rumah mengungkapkan, akibat dari letusan petasan tersebut membuat rumah yang dihudinya nyaris terbakar. Beruntung api yang diduga berasal dari letusan petasan berhasil dipadamkan warga sekitar. Ini sekitar jam 4 ini sudah ada tanda-tanda mereka menyerang kita. Tapi karena sudah ada informasi dari PRT panggil polisi, segala macam aparat, tidak terjadi itu. Tapi kalau PRT sudah berangkat, kita mau maghrib ini, bapak-bapak ini sudah tidak ada di sini. Ada-ada ibu-ibu. Ibu-ibu sama bapak-bapak, beberapa orang ada di pos. Hari di pos kan, sudah itu, habis isa deh. Kejadian berapa menit, habis isa ya Pak Amzah ya? Habis isa 10 menit, nah, jadi mereka itu gerbang-gerbang taman kita itu dikunci. Dikunci mereka, mereka habis deh, diiniin segala macam. Anak-anak kita tuh, dihancurin gerbang-gerbang kita dihancurin itu. Disuruh buka, disuruh buka mereka. Kita disuruh keluar-keluar gitu. Tak hanya mengakibatkan rumah warga nyaris terbakar, gerbang pemukiman warga juga dirusak. Ketua RT setempat mengungkapkan dua orang warganya juga turut menjadi korban luka bakar akibat siraman air keras. Meski sempat mendapat perawatan medis di klinik terdekat, namun keduanya kini sudah dapat kembali beraktifitas. Di kampung sini, atau di warga saya ini, terjadi penyerangan secara tiba-tiba pada istilah, pada isya. Dan warga saya, dua orang terkena siraman air keras. Dan kondisinya itu prihatin ya, mukanya sampai hitam-hitam begitu. Dan ada rumah juga yang sempat ingin terbakar, dan Alhamdulillah bisa diatasi dengan warga. Terutama Bapak Polisi, saya minta tolong untuk penjagaannya yang lebih ketat, agar tidak ada provokasi atau provokator. Dan pelaku-pelaku untuk tawuran itu, untuk penyerang itu segera ditangkap, lho Pak. Saya minta tolong untuk pada aparat, agar masyarakat lebih aman. Aksi tawuran baru berhenti setelah kelompok remaja yang tak mendapat perlawanan dari warga akhir yang memilih mundur menjauhi lokasi. Warga berharap adanya patroli rutin dari petugas kepolisian, agar aksi tawuran yang sangat merusakan tak kembali terjadi. Dari Jakarta, Isandrian Shah, Nusantara TV melaporkan.